selamat menikmati harus ditambah lagi ya tambah lagi ya, sekarang berfungsi berapa sih Pak? berfungsi kalau menurut keterangan pengurus di sini tiga-tiga berfungsi cuma satu lagi perawatan dan pintu airnya itu sudah tidak berfungsi sebagai pintu air lagi, karena level air di laut lebih tinggi daripada di dataran, selisihnya bisa 2 meter jadi saran dari saya 17 itu dibuat pintu air yang baru ataupun kalau bukan dibuat pintu air itu di baja di bundung habis dan harus ada penampungan air yang dari dataran sebelum dipompa ke laut yang saya lihat ini tidak ada penampungan air baik, makasih Bapak RW, RW 11 Pak ada tanggapan dan saran Pak? ya kalau dilihat dari pompa tanjungan yang ada ini dengan kapasitas 4.000 liter per detik dengan tiga pompa yang ada ini seharusnya buat penampungan dengan khususnya musim penghujan atau banjir ini harusnya sudah harus tidak lagi dengan keadaan yang bisa ada penampungan banjir di dunia yang lain dengan kapasitas yang luar biasa di kandungan ini harusnya bisa dioptimalkan lebih dioptimalkan ya harapan kita semua pengeliharaan dan penjagaan di sini harus dioptimalkan terima kasih Pak RW di KLH dari Kelurahan Tenggaraing Barat yang juga terima kasih sudah bersedia hadir menemani kita untuk meninjau lapangan ya terus bagaimana sih pendapat ibu ya khususnya mengenai pompa yang ada sekarang di tanjungan ini Bu? ya menurut saya sih bagus ya sangat membantu tetapi ada yang lebih lebih diperhatikan ya apabila nanti musim hujan dikhawatirkan akan banjir di Kelurahan Cikar yang itu akan banjir beberapa hari kemudian kalau bisa ya saran kami dari warga agar diubatkan pompa lagi dikepompa lagi ya satu lagi yang menangani khusus dari tiga tiga sungai ya tiga sungai yang mengembatkan banjirnya wilayah Kelurahan Cikar kemudian dari siapa ya oke baik mungkin itu yang paling besar yang harus kita tangani ini gak ini sih ini di tanjungan ada satu lagi di Semongol ada satu lagi di Pongol Pongol itu memang besar sih ya besar di situ jadi tampungan air dari mulai dari Kali Deres ya dari Kali Kali Apuran tapi ibu setuju ya pada intinya ya setuju banget pengajuan membuat pompa di Semongol ya karena kita lihat dari jalur air yang pembuangan yang berasal dari lingkungan mungkin itu salah satunya jalan supaya tidak menjadi banjir baik terima kasih saya yakin setelah ada pembangunan ini gak ada lagi banjir iya iya terima kasih optimistiknya saya juga begitu terima kasih mengenai pompa ini ya kecepatannya berapa ini seberapa kalau kapasitas pompa kita satu pompa itu 4.000 per detik pak 4.000 per detik ya jadi 3 pompa itu semuanya 12.000 per detik kalau selama ini mengatasi banjir yang khususnya ada di Cengkareng apa kendalanya kira-kira kalau pengalaman kita dari tahun ke tahun sih pasti salah satunya itu dari saluran pak saluran ya saya saluran itu terkinting pak jadi kalau kita setiap tahun nih kita operasiin waktu posisi hujan di sini kering depan masih ada kenaan jadi itu salurannya menghambat pak oh baik terus kalau operasionalnya alat ini sendiri ada kendala gak selama ini kalau operasional sih tidak ada kendala maintenance nya bagaimana berapa lama sekali ada pemeliharaan oh kalau perawatan setahun sekali pak dua sekali ya oke satu tahun kira-kira berapa kali sih aktivitasnya pompa ini kalau kita hitung kita setiap hari nih pak kalau posisi terang itu operasi dua kali sehari dua kali sehari ya pagi sama sore oke satu lagi terakhir yang jaga berapa orang kalau yang jaga di kita ada enam orang di bagi dua sip jadi setiap hari tiga orang yang jaga cukup ya gak masalah ya baik kalau gitu terima kasih ya ibu LMK nih saya mau tanya apa sih komentarnya nih semenjak ada di Tanjungan pompa nya bagaimana apa yang kita inginkan ya pak ya untuk membuat pompa air di Semongol ini saya terlucut seperti contoh yang ada di sini gitu ya agar banjir yang di penduduk di wilayah bisa berpura oke optimistiknya kalau seandainya ini dibuat serupa adakah kesan-kesan positif gak sih seperti seandainya di Semongol juga dibuat pompa seperti ini oh iya itu harus harus ada di Semongol harus ada makanya kita ini dari LMK dari RW dari seminar pesan masyarakat menginginkan adanya pompa air di Semongol oke baik terima kasih ya ibu siapa ibu namanya ibu Lela makasih ibu Lela ini saudara kita nih dari RW LMK RW berapa pak 10 ya yang kita tahu bahwa langganan banjir setiap tahun ya pak apa si harapan bapak dengan berkunjung ke tanjungan ini terus apa harapan bapak kira-kira dengan berkunjungnya kita kesini kita jadi menambah wawasan ya kenapa air di daerah Rawam Melati dan sekitarnya bisa kering karena memang nyata-nyata memang disedot di pompa air tanjungan ini sebagai langkah pertama kita bisa melihat ini akhirnya kita juga berharap ada pembuatan pompa air berikutnya di Kali Simongkol yang arah ke Kamal Muara karena itu yang paling vital itu mencakup wilayah dari mulai Cengkareng Barat kecamatan Kalidres dan Kelurahan Tegalalur dan sekitarnya nah kalau yang ini ini hanya sebagian kecil hanya daerah Taman Kencana yang memang dapat disedot airnya belum maksimal ya memang sangat-sangat belum maksimal jauh dari harapan kita yang sekarang ini air bisa kerik ini karena memang air laut surut hujannya kurang tapi kalau hujan sudah mulai banyak kita berharap dari surutnya air laut kalau pada saat hujan besar air di laut itu pasang kita akan lama surut jadi kalau ada pembuangan atau pembuatan pompa air di daerah Simongkol itu akan sangat-sangat berpengaruh sangat-sangat berpengaruh bagi lancarnya air dari daerah Cengkareng Barat khususnya di wilayah RW10 karena diketahui di Keluran Cengkareng Barat itu memang RW10 yang paling jadi langganan bergumpulnya di luar dari warganya juga yang paling banyak airnya juga paling banyak ya Pak jangan-sangat banyak karena bentuknya seperti mangkuk memang Cengkareng Barat itu terkenal dengan wilayah kita terutama ya tipografiknya lebih rendah di bawah air ya oke baik terima kasih kalau gitu atas komentarnya Pak Iril Pak Iril selamat malam Ibu Frida Ibu Anggota DPRD dari Provinsi DKI kami ucapkan terima kasih nih mau hadir dan jalan bersama kami ke ketanjungan ini terima kasih juga Bu Ida tapi Ibu Frida boleh sedikit tanggapan apa sih yang Ibu alami disini ketika melihat tanjungan secara langsung dan kami percaya bahwa mungkin ini pertama kali ya buat Ibu ya boleh sedikit masukkan tanggapan kemudian resikonya apa sih jika di Semongol gak ada jembatan sekali rumah pompa seperti ini dan Ibu juga tentu pasti punya harapan ke depannya seperti apa ya saya pertama masuk ke pompa ini saya melihat pompa air itu berjalan itu saya melihat baru pertama kali pompa itu yang besar ya disini dan berputar begitu kencang dalam waktu satu menit sudah bisa menurunkan air sungai yang agak tinggi nah kemudian saya masuk lagi ada pintu air nah pintu air ini saya lihat lagi ada air laut perbedaan air laut dengan air sungai itu bedanya itu adalah kurang lebih 2 meter lebih lebih tinggi air laut sehingga sangat aduh beresiko tinggi kalau andri kata misalnya tanggul itu misalnya ada kerusakan jebol ini air laut akan masuk ke sungai dan akan membanjiri khususnya daerah-daerah cengkareng dan kalitres baik jadi ya antisipasinya apa untuk langkah pertama ya saya dengar ada beberapa juga dulu ini rencana akan dibuatkan waduk untuk penampungan kemudian pintu airnya akan pindah ke Kamal di sana yaitu Semongol akan dibuat pintu air tetapi ya pompa air pintu air tetapi untuk mengantisipasi sekarang ya mohon ditinjau lebih lanjut pintu air yang ada di tunjungan ini tunjungan ini nah apa takut ya terjadi bulan Desember Januari musim hujan tidak bisa menampung air laut sehingga bisa merusak pintu air tersebut hingga air akan turun sampai kemana-mana iya baik sebelumnya kita sudah meninjau kali Semongol yang serupa juga seperti kali Tanjungan yang juga tidak begitu kalah akan dampaknya terhadap banjir di wilayah Cengkareng Barat apakah ibu juga ada upaya rencana buat di Semongol tersebut bu ya saya akan usulkan juga yang tadi saya lihat di Kali Semongol jadi Kali Semongol itu saya lihat itu langsung berhubungan dengan air laut jadi tidak ada namanya pintu atau penghalang daripada laut dengan air sungai nah ini sangat berisiko tinggi kalau andai kata air laut tidak ada pintu atau gap pada saat banjir atau meluap dia bisa masuk bisa enak ya kapanpun nah kalau ada kata pintu atau pompa yang ada di tanjungan ini bisa menampung kalau tidak bisa menampung nah itu semua rusak semua mungkin ya usulan saya ya itu harus juga dibuat pintu air dan juga pompa ya itu saja ya baik terima kasih ibu Frida selamat menikmati